Pemirsa operasi justisi terus digelar dengan menyasar kafe-kafe, angkeringan, warung makan, dan tempat keramaian lainnya pada Sabtu malam lalu. Dalam aksinya, petugas juga melakukan operasi pekat yang menyasar warung remang-remang yang ada di sekitar Gunung Batu. Hasilnya petugas masih menemui 4 kafe dan 4 warung remang-remang yang masih buka di atas jam operasional. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pampung Praja kembali melaksanakan giat operasi justisi pada Sabtu malam 7 Agustus 2021. Operasi ini menyasar kafe-kafe, angkeringan, serta warung makan yang masih buka di atas pukul 9 malam. Operasi justisi ini juga dibarengi dengan operasi pekat atau penyakit masyarakat yang menyasar warung remang-remang yang ada di daerah Gunung Batu, Kecamatan Mabuun. Dari hasil operasi, petugas menemukan 4 kafe serta 4 warung remang-remang yang masih beroperasi di atas jam 9 malam. Meski demikian, sudah banyak kafe, warung makan, dan sejenisnya yang sudah menaati aturan protokol kesehatan, seperti memiliki Satgas COVID hingga membedakan pintu masuk serta pintu keluar bagi pelanggan. Pelaksana tugas Kabit Tram Tip Satpol PP Tabalong, Supiani menilai, dari hasil evaluasi di lapangan, dalam beberapa hari terakhir, tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi. Kami berharap PPKM level 3 justru turun ke level 2 atau level 1. Tapi kalau kita melihat di lapangan, memungkinkan untuk turun ke level 2. Karena itu tadi kita sudah evaluasi. Hasil pencatatan kami juga data-datanya semakin menurun dari hari ke hari. Pihaknya juga mengharapkan kerjasama seluruh elemen, baik pemerintah hingga masyarakat, terus dipertahankan sebagai upaya meminimalisir dampak penyebaran COVID-19. Selain itu, petugas gabungan juga akan terus melakukan operasi, meskipun nantinya PPKM level 3 ini sudah berakhir. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.